Baru-baru ini, ada banyak rumor tentang Tuan Pedang Tanpa Batas di Distrik Juelian. Semua orang di bawah tempat kelima dalam daftar buronan, yang tidak menerima daftar buronan, semuanya dibunuh oleh penguasa pedang tanpa batas. Sejumlah besar orang jahat dipenggal dan kepala mereka digantung di depan daftar orang yang dicari. Tidak peduli siapa itu, selama mereka diincar oleh penguasa pedang tanpa batas, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Fenomena ini sangat langka, bahkan para pemburu tidak dapat membunuh begitu banyak orang jahat dalam waktu sesingkat itu. Karena itu, lima besar daftar orang yang dicari jauh lebih terkendali. Lagi pula, penguasa pedang tanpa batas bahkan bisa membunuh jiwa darah. Siapa yang tahu jika dia akan menargetkan lima besar. Baru-baru ini, frekuensi kemunculan kultifator jahat telah menurun drastis. Ini juga alasannya. Akibatnya, rakyat jelata sangat berterima kasih kepada penguasa pedang tanpa batas. Bahkan para pembudidaya roh semakin menghormati penguasa pedang tanpa batas yang misterius dan kuat. Selain insiden di Akademi Bintang Ungu, nama penguasa pedang tanpa batas segera menyebar ke seluruh wilayah selatan. Su Yun, kemana saja kamu selama ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa pertemuan pahlawan akan segera dimulai? Di jalan utama sekte luar keluarga Su, Su Yun membawa sarung pedang di punggungnya. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan cepat menuju rumah kecil itu. Kapten patroli sekte dalam segera meneriakinya. Su Yun berhenti dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Kapten mengukurnya dan berkata, Manajer sekte dalam, Tuan Su Silong telah mencarimu beberapa kali. Kamu adalah satu-satunya di sekte luar keluarga Su yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Ini adalah manfaat yang sangat besar. Anda tidak boleh mengabaikannya. Berusaha keras untuk tampil baik di pertemuan para pahlawan. Jika Anda mengabaikannya dan kehilangan muka keluarga Su, Anda pasti akan dihukum. Apakah kamu mengerti? Setelah Su Yun mendengar ini, tatapannya menyapu beberapa dari mereka. Dia kemudian memutar kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membawa sarung pedang dan pergi. Anda bajingan. Kapten sangat marah. Dia ingin menarik Su Yun kembali tetapi dihentikan oleh orang-orang di belakangnya. Kapten, lupakan. Lupakan. Jangan ganggu dia. Biarkan aku pergi. Seorang murid sekte luar berani menjadi begitu sombong. Kapten berkata dengan marah. Murid sekte luar. Kapten, jangan salah paham. Dia bahkan berani membunuh murid sekte dalam. Dia bahkan berani membantai murid dari rumah utama. Dia tidak bisa diprovokasi. Itu benar, saya mendengar bahwa kultivasi bajingan ini sangat padat, dan telah lama memasuki alam perantara roh. Saya juga mendengar bahwa dia memiliki hubungan dengan orang-orang maha kuasa di lembah hati mekar. Jangan berpikir bahwa dia hanyalah sekte luar murid, dia kuat. Anggota tim di sampingnya buru-buru menyarankan. Mendengar ini, ekspresi kapten berubah dan menjadi sedikit putus asa. Namun, melihat dia dikelilingi oleh anggota tim patroli, dia merasa tidak boleh kehilangan muka. Dia mendengus dan berkata, Jadi apa? Murid luar adalah murid luar. Posisiku lebih tinggi darinya, jadi dia harus mendengarkanku. Ya, ya, ya. Kapten benar. Hati anggota yang berpatroli sejelas cermin, tapi mereka tidak menunjukkannya. Mereka hanya terus setuju. Sudah hampir sebulan sejak dia kembali ke keluarga Su. Selama periode waktu ini, selain berlatih ilmu pedang dan ki, dia sedang memurnikan pil. Segera, pertemuan pahlawan empat laut akan dimulai. Meskipun dia tidak berniat untuk berpartisipasi, dia tidak punya pilihan selain hadir karena Su Klan telah menyebutkan namanya. Dia hanya harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Su Yun menghela nafas dan kembali ke rumahnya. Dia mengeluarkan kuali dan berencana untuk melanjutkan memurnikan pil. Selama periode waktu ini, dia telah menggunakan para ahli didaftar orang yang dicari untuk berlatih pembentukan ki dengan pikiran. Dia telah mendapatkan banyak pengalaman kultivasi dan pertempuran. Dia juga mendapatkan banyak koin roh. Dengan total 700 ribu koin roh, dia secara khusus berpartisipasi dalam lelang rumah lelang matahari surgawi setiap 4 bulan. Dia mendapatkan setumpuk bahan bagus dan kuali awan ungu bermutu tinggi. Nilai Spring Crystal Cauldron agak rendah. Memurnikan pil bermutu tinggi membutuhkan banyak waktu. Selain itu, itu hanya bisa digunakan untuk memurnikan pil kelas rendah. Itu tidak dapat menjamin keberhasilan memurnikan pil bermutu tinggi, sehingga kemungkinan kegagalannya tinggi. Dia telah membeli banyak bahan bagus di pelelangan, tapi dia juga menghabiskan total 600 ribu koin roh. Itu jumlah yang mengejutkan. Untungnya, Su Yun tidak terlalu peduli dengan uang. Uang hanyalah barang untuk ditukar dengan barang. Menurutnya, pil yang bisa menyelamatkan nyawanya lebih berharga. Dalam benaknya, ada dua pil kelas atas. Selama periode waktu ini, mereka telah mengendalikan pikirannya. Manual rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang Blossom Heart Valley telah mencatat, untuk meninggalkan semua keinginan dan cinta, untuk mengejar dao besar demi keuntungan pribadi, untuk tidak takut, untuk berubah menjadi kekuatan sendiri, dao tidak berbentuk, hati manusia tidak berjiwa, hanya dao yang benar, alam ekstrim dapat diselesaikan. Ini adalah deskripsi dari pil rahasia langka Blossom Heart Valley, Vanishing Spirit Pil. Pil Vanishing Spirit bukanlah pil penentang surga. Itu hanya memiliki satu kegunaan. Setelah seseorang menghonsumsi pil, itu akan membuka semua esensi roh dan kantung udara tubuh. Ukurannya akan berlipat ganda dan melepaskan ki yang dilepaskan ke arah yang berlawanan. Esensi roh adalah struktur yang sangat mistis dalam tubuh kultifator roh. Itu didistribusikan di semua arteri dan vena. Itu memiliki kekuatan mistik yang tidak dapat dijelaskan. Ketika berubah dari memproduksi dan melepaskan menjadi menyerap, itu menghasilkan efek yang tak terbayangkan. Ketika esensi roh dibuka dan diserap sepenuhnya, itu bisa menyerapki roh yang mendalam dari pembudidaya roh di sekitarnya. Kemudian, itu akan mengubahki roh mendalam mereka menjadi miliknya sendiri. Dengan kata lain, jika pil Vanishing Spirit digunakan dengan benar, itu bisa menghasilkan efek yang tidak terduga. Adapun pil lainnya, itu adalah pil langka yang berasal dari sekte iblis. 10.000 Pil Kebencian Untuk memurnikan pil ini, dia tidak menggunakan bahan dari rumah lelang matahari surgawi. Sebaliknya, dia menggunakan hati orang-orang jahat yang telah dia bunuh dalam daftar orang yang dicari. Hati orang jahat berbeda dengan orang biasa. Hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh, keluhan, dan mimpi buruk orang-orang yang telah mereka bunuh. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki orang biasa di hati mereka. Mereka adalah bahan utama untuk menyempurnakan 10.000 Pil Kebencian. Setelah 10.000 Pil Kebencian lahir, mengkonsumsinya akan membuat tubuh seseorang memasuki kondisi keluhan yang abadi. Meskipun efek obat hanya bisa bertahan selama satu batang dupa, itu adalah pil ilahi yang bisa menyelamatkan hidup seseorang. Selama kepala seseorang tidak dipotong, bahkan jika anggota tubuhnya dipotong, mereka dapat tumbuh kembali dengan cepat. Pada hari-hari berikutnya, Su Yun tinggal di rumah untuk memurnikan dua pil langka tersebut. Dia tidak peduli dengan dunia luar. Tanggal pertemuan pahlawan semakin dekat. Di luar semakin ramai. Titik. Titik. Di langit yang berkilauan, istana abadi melayang. Di bawah, sekelompok orang yang mengenakan pakaian ahli pedang seputih salju sedang berlatih di lapangan pedang datar. Kabut putih melayang di sekitar mereka. Di kejauhan, ada banyak pilar emas. Pedang batu raksasa berdiri di tengah. Gagang pedang itu sepertinya menembus awan. Itu sangat megah. Lorong-lorong di sekitar medan pedang diukir dengan gambar naga dan burung phoenix yang hidup, dan di medan pedang yang besar ini, formasi kultivasi besar sedang diaktifkan. Pedang kimeluap, aura cahaya bersinar terang. Para murid bertukar petunjuk, memeliharaki mereka, atau berkultivasi sendiri. Tidak ada yang mengendur. Ini adalah bidang pelatihan murid elit dari sekte pedang abadi. So. Saat itu, pelangi melesat dari istana abadi di langit, dan mendarat di panggung tertinggi di depan medan pedang. Dengan lambayan kerudungnya, seorang wanita cantik muncul di depan semua murid. Alisnya sedalam pegunungan. Penampilannya sempurna. Sosoknya sangat indah. Rambut hitam dan kerudung putihnya saling melengkapi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tampak seperti peri dari Danau Giok. Melihat itu, semua orang dengan cemas menghentikan pelatihan. Mereka berbalik dan menangkupkan tinju mereka. Mereka membungkuh dan menyapa, kami memberi hormat kepada penatua klan ketiga. Teriakan mengguncang langit, menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Wanita cantik itu mengangkat matanya yang seperti permata dan menyapu para murid. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Murid-murid, kamu tidak harus bersikap sopan. Terima kasih tetua klan. Semua murid menerima pemberian mereka. Wanita berkerudung putih itu memandang semua orang. Kemudian, tatapannya mendarat di barisan depan para murid. Bibir merah mudanya dengan lembut bergerak. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi pertemuan pahlawan tiga tahunan wilayah selatan. Sekte saya telah berpartisipasi dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi hasil kami belum memuaskan. Terutama sekte menelan surga. Sekte pedang abadi saya selalu dikalahkan oleh mereka. Kami telah kehilangan muka. Kali ini, pertemuan para pahlawan. Saya pribadi akan pergi dengan kalian semua. Aku akan memegang benteng untuk kalian semua. Kalian semua harus berjuang demi kemuliaan sekte pedang abadiku. Kalahkan sekte surga yang menelan. Dalam satu gerakan, kita akan menjadi juara pertemuan pahlawan. Apakah kamu mengerti? Murid tidak akan mengecewakan tetua klan. Aku tidak akan mengecewakan pemimpin sekte. Murid sekte pedang abadi dengan cemas berteriak. Terutama murid laki-laki. Mereka ingin melompat dan berteriak. Bagus. Wanita berkerudung putih itu menganggupkan kepalanya. Matanya menyapu kerumunan. Dia menatap barisan depan murid dan berkata, Yan San. Murid ada di sini. Seorang wanita muda yang mengenakan pakaian ahli pedang segera keluar dari kerumunan. Dia menanggupkan tinjunya dan berteriak. Penatua klan agung memiliki harapan besar untukmu. Kali ini, aku pergi karena undangan tetua klan agung. Di hari-hari yang tersisa, kamu harus bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Jangan mengecewakan tuanmu dan aku. Apakah kamu mengerti? Yan San mengerti. Bai Yan San berkata dengan lembut. N. Nanti ketika kamu datang ke Pureja de Palace, aku akan memberimu beberapa pil untuk membantumu berkultivasi. Murid-murid lain juga akan diberikan, pil tiga tautan hati yang luar biasa. Para murid yang hadir akan bertugas membagikannya. Dengan mengatakan itu, wanita berkerudung putih itu melangkah maju. Dia melompat dan berubah menjadi pelangi. Dia terbang keluar. Perpisahan tetua klan. Para murid dengan cemas berteriak. Pil jantung tiga tautan yang luar biasa. Itu adalah harta karun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa tetua klan ketiga akan memberikannya kepada mereka. Para murid semua bersemangat. Mereka lebih memuja tetua klan ketiga. Saudari muda bayi, kamu benar-benar bertemu dengan keberuntungan. Penatua klan agung sangat menghormati Anda. Sekte ini juga mengasuhmu dengan baik. Anda pasti harus mengambil gelar pertemuan pahlawan. Itu benar kakak senior. Kamu berbakat. Meskipun kamu telah berkultivasi untuk waktu yang lebih singkat daripada saudara dan saudari senior lainnya, kultivasi kamu telah meningkat pesat. Anda benar-benar jenius langkah dari sekte pedang abadi kami. Dalam pertemuan pahlawan ini, para murid dari sekte lain jelas bukan lawanmu. Kakak senior, kamu bisa melakukannya. Kakak senior bayi, kamu bisa melakukannya. Sekte pedang abadi kita pasti akan menang. Kejuaraan itu milik kita. Harta itu milik kita juga. Murid laki-laki dan perempuan dari sekte pedang abadi berteriak dengan penuh semangat. Titik. Titik. Di tanah yang luas, ada sebuah negara yang mencakup wilayah yang sangat luas. Negara ini menempati wilayah yang sangat luas, dengan populasi lebih dari satu juta. Selain itu, ada pasukan kultifator roh biasa. Tak terhitung pembudidaya kuat yang mengawasinya. Bahkan ada beberapa sekte besar yang ditempatkan di negara tersebut. Negara ini adalah negara adidaya nomor satu di selatan, bangsa Longao. Di istana, Raja Longbatian duduk dengan anggun dan hikmat, memandangi sekelompok pemuda berjubah emas yang berlutut di hutan di bawah. Ada laki-laki dan perempuan. Semua ekspresi mereka sangat husyuk dan saleh. Di dahi mereka, ada tato naga emas. Semuanya mempesona seperti dewa. Aura mereka luar biasa. Melaporkan kepada yang mulia, ini adalah kontestan unggulan yang kami pilih kali ini. Setiap kontestan setidaknya adalah murid inti roh tahap ketiga. Dalam hal kultifasi secara keseluruhan, kami telah menekan semua sekte di wilayah selatan. Kami adalah nomor satu. Seorang Kasim berwajah putih yang mengenakan seragam Kasim berkata dengan hormat dengan suara melengking. N. Tidak buruk. Longbatian mengangguk. Suaranya dalam, di kompetisi sebelumnya, bangsa Longao saya selalu menjadi nomor satu. Kali ini, kami pasti tidak akan ketinggalan. Tapi, mendapatkan nomor satu saja tidak cukup. Aku ingin kalian semua menaklukkan semua sekte. Biarkan mereka merasa takut terhadap bangsa Longao saya. Beritahu mereka kekuatan bangsa Longao saya. Ini sangat penting untuk perkembangan masa depan bangsa Longao kita. Apakah kamu mengerti? Ya, yang mulia. Semua menteri dan jenderal militer serta murid terpilih semuanya berlutut dan berteriak. Kumpulkan hadiahmu. Kami akan berangkat besok. Longbatian berdiri. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Semua sekte sedang mempersiapkan. Momen terpenting akan segera tiba. Di dalam sebuah rumah kecil di sekte luar keluarga Su. Bada. Sebuah suara ringan keluar. Pria itu perlahan membuka matanya. Melihat asap hijau yang mengepul dari kuali di depannya, dia berdiri dan berjalan menuju kuali. 137. Beberapa hari kemudian. Jalan utama, dalam, dan luar klan Su-klan semuanya ditempeli dengan pemberitahuan. Pertemuan pahlawan akan segera dimulai. Besok, murid-murid keluarga Su yang berpartisipasi akan berangkat ke lokasi pertemuan pahlawan. Kali ini, orang-orang utama yang bertanggung jawab atas keluarga Su adalah tetua klan kedua keluarga Su, Su Tai, dan petugas sekte dalam keluarga Su, Su Silong. Besok siang, semua murid akan berkumpul di gerbang sekte luar keluarga Su. Sebagian besar murid yang berpartisipasi berasal dari rumah utama dan elit sekte dalam. Adapun sekte luar, setelah bertahun-tahun, Su Yun adalah satu-satunya. Malam tiba. Su Yun masih duduk di tempat tidur dengan mata terpejam, menunggu matahari terbit. Dia tidak mempersiapkan banyak. Dari sudut pandangnya, selama dia bisa menyelesaikannya, itu sudah cukup. Dia terlalu malas untuk berpartisipasi dalam pertempuran di levelnya. Du-du-du. Saat itu, ada ketukan ringan di pintu. Su Yun membuka matanya, turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Dia melihat Yueyang dan saudara perempuannya, yang sudah lama tidak diatemui, berdiri di depan pintu, tersenyum padanya. Melihat ini, Su Yun tersenyum, mengapa kalian berdua ada di sini? Aku merindukan kakak laki-laki, jadi aku datang. Sin Yue tertawa. Sing yang menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh, tapi dia tidak mengatakan apapun. Masuk dan duduk. Su Yun berbalik dan berjalan ke teko di atas meja dan menuangkan secangkir teh semangat untuk mereka berdua. Bagaimana itu? Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Bagaimana Fusu memperlakukanmu? Su Yun menyerahkan teh dan bertanya. Pangeran Fusu telah memperlakukan kami dengan sangat baik. Su Sin Yue mengambil tehnya dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia kemudian berkata, putra mahkota adalah orang yang baik dan memperlakukan kita dengan sangat baik. Biasanya, dia akan memberi kita beberapa harta dan ramuan. Dia juga mengizinkan kita memasuki area kultivasi pribadinya untuk berkultivasi. Dia tidak mengudara dan memperlakukan kita seperti saudara laki-laki dan perempuannya sendiri. Oh. Su Yun mendengar dan tertegun. Biasanya, tempat latihan kultivator roh itu unik dan tidak mengizinkan orang lain masuk. Tapi Fusu begitu murah hati. Dan dia bahkan mengizinkan seorang murid sekte dalam yang statusnya jauh lebih rendah darinya untuk masuk. Apakah dia hanya mengizinkan kalian berdua untuk masuk? Atau semua orang bisa masuk? Su Yun bertanya. Tentu saja dia memperlakukan semua orang sama. Selama kamu mengikuti pangeran Fusu, kamu bisa menggunakan tempat latihannya. Sing yang terkekeh dan berkata, Kakak, kamu tidak tahu seberapa kuat bidang pelatihan putra mahkota. Ini sangat besar, ukurannya setengah dari sekte luar, dan ada beberapa lapisan peningkatan kultivasi dan formasi bantuan kultivasi. Berkultivasi di sana beberapa kali lebih cepat daripada berkultivasi di luar, sungguh menakjubkan. Saat Sing yang berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Tidak hanya itu, Su Dong Hao dan yang lainnya bahkan datang untuk mencari masalah dengan kami, tetapi mereka semua diblokir oleh pangeran Fusu. Jika bukan karena pangeran Fusu, saya khawatir kami akan dimusnahkan oleh Su Dong Hao. Dan sisanya, kata Su Sinyu. Mereka lemah di keluarga Su, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Su Dong Hao? Oh, Su Yun terdiam sesaat, lalu menganggupkan kepalanya, karena itu masalahnya, maka kalian harus mengikuti pangeran Fusu dengan baik, mengikutinya dan berlatih dengan baik, tetapi, kalian harus selalu waspada terhadapnya. Jangan percaya sepenuhnya padanya, mengerti. Mengapa, Sing yang tidak mengerti, Putra Mahkota adalah orang yang baik? Tapi Sinyu pintar, dia mengerti dan berkata, kakak takut pangeran Fusu mencoba memenangkan kita. Aku hanya menebak. Mungkin itu bukan tebakan. Sinyu berkata, awalnya ketika kami mencari perlindungan dengan Putra Mahkota, yang lain membenci kami karena lemah dan menolak kami. Tetapi Putra Mahkota tahu bahwa kami memiliki hubungan yang baik dengan Anda, jadi dia segera setuju. Saya merasa bahwa Mahkota pangeran tidak hanya mencoba memenangkan kami, dia bahkan mungkin ingin memenangkanmu. Aku tidak ingin berpikir terlalu banyak. Suyun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, aku baru bertemu Fusu sekali, bagaimana aku bisa memenangkan hatinya. Selanjutnya, apa motifnya untuk memenangkan kita? Kami hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Pokoknya kalian harus hati-hati. Sinyu tidak melanjutkan topik ini. Mereka bertiga bertanya tentang situasi saat ini, lalu Sinyu langsung menuju ke topik utama. Kakak, kamu akan berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan besok. Kamu harus berhati-hati. Hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Tentu saja itu Su Silong. Su Silong. Apa kakak lupa? Su Silong adalah anak buah tetua klan agung. Anda pernah memotong lengan Su Dong Hao untuk kami. Tetua klan agung menyimpan dendam terhadapmu dan sudah lama ingin menyingkirkanmu. Jika bukan karena senior pilking dari Blossom Heart Valley berbicara, kakak, saya khawatir Anda akan berada dalam masalah yang tak ada habisnya. Meskipun penatua klan agung tidak dapat melakukan apapun untuk Anda, Su Silong pasti akan melakukan sesuatu untuk menyenangkan tetua klan agung. Kakak, Anda harus berhati-hati. Nada Sinyue dipenuhi dengan kekhawatiran. Memikirkannya, mereka berdua datang ke sini malam ini untuk mengingatkan Su Yun. Su Yun berpikir sejenak, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Mereka bertiga mengobrol selama dua jam, lalu Sinyue dan Sing yang berdiri dan pergi. Su Yun akan pergi keesokan harinya, jadi mereka berdua tidak ingin mengganggunya. Setelah saudara Yue yang pergi, Su Yun duduk diam di rumah untuk sementara waktu. Akhirnya, desahan yang dalam terdengar di dalam rumah. Titik. Langit belum cerah, tapi sekte luar sudah ramai. Gelombang teriakan dan kuku-kuda terdengar. Beberapa murid keluarga Su sudah menunggu di gerbang sekte luar. Baru pada tengah hari para murid keluarga Su berkumpul di gerbang. Pelayan sekte luar membawa banyak murid sekte luar bersama dengan seekor sapi bertanduk dan mengatur agar mereka menunggu di gerbang. Ketika para murid yang berpartisipasi datang, mereka akan membiarkan mereka memilih satu sapi bertanduk sebagai tunggangan. Keluarga Su tidak menyediakan persediaan apapun untuk kompetisi ini, jadi mereka harus menyiapkan semuanya sendiri. Semua murid yang berpartisipasi menggunakan harta terbaik mereka. Pakaian mereka juga tidak seragam. Beberapa mengenakan jubah warna-warni, beberapa mengenakan baju besi berat, dan beberapa bahkan memiliki perhiasan dan harta besar dan kecil yang tergantung di tubuh mereka. Semua orang bersenjata lengkap, dan kecakapan pertempuran mereka ditingkatkan menjadi ekstrim. Para murid sekte luar meneteskan air liur saat melihat mereka. Wow, tingkat harta apa ini? Mataku buta. Ayo berkultivasi dengan baik. Di masa depan, kita pasti bisa menggunakan harta karun ini. Ai, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo masuk ke sekte dalam dulu. Jika kita bahkan tidak bisa masuk ke sekte dalam, bagaimana kita bisa mengingini harta ini? Para murid sekte luar berbisik satu sama lain. Setelah berganti menjadi jubah master pedang putih bersih, Suyun keluar dari gubuk dan berjalan di sepanjang jalan utama menuju gerbang sekte luar. Sepanjang jalan, dia melihat banyak murid sekte dalam berjalan bersama dalam kelompok. Keluarga utama dikelilingi oleh kerumunan saat mereka berjalan menuju gerbang sekte luar. Murid-murid yang berpartisipasi semuanya mengagumkan dan sombong. Hanya Suyun yang bercampur di antara kerumunan dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Semua murid yang berpartisipasi, tolong terima satu sapi bertanduk dari saya. Kemudian, tolong tunggu di luar gerbang untuk para tetua dan diaken. Orang sekte luar yang bertanggung jawab berteriak keras. Setelah para murid yang berpartisipasi mendengar, mereka dengan malas berjalan menuju orang yang bertanggung jawab. Murid sekte luar yang menunggu di samping segera membawa seekor sapi bertanduk dan dengan hormat menyerahkan kendali kepada murid yang berpartisipasi. Para murid yang berpartisipasi bahkan tidak melihat murid sekte luar. Mereka hanya menggiring sapi bertanduk tunggal itu dan pergi. Suyun melirik mereka dan berjalan mendekat. Namun, ketika dia berjalan mendekat, penanggung jawab sekte luar sepertinya tidak melihatnya. Dia berteriak keras, selanjutnya. Orang-orang di belakangnya berjalan mendekat dan masing-masing dari mereka menerima tunggangan mereka sendiri. Murid sekte luar terus memberikan tunggangan, tapi tetap mengabaikan Suyun. Suyun mengerutkan kening. Saya juga murid yang berpartisipasi. Dia memanggil. Tapi, pihak lain tetap mengabaikannya, seolah dia tuli. Tiba-tiba, Suyun mengangkat tangannya. Pedang panjang dan dingin ditarik keluar dari sarung pedang di punggungnya. Kemudian, seperti kilat, itu ditempatkan di leher penanggung jawab sekte luar. Semua orang tercengang. Mereka melihat Suyun menyambar pakaian penanggung jawab sekte luar. Dengan wajah muram, dia berkata, kamu berikan aku sapi bertanduk tunggal itu, atau aku akan memenggal kepalamu. Suaranya menyeramkan dan dipenuhi dengan niat membunuh. Murid-murid di depan dan belakang semua tertegun. Di siang bolong, Suyun berani melakukan itu. Suyun, apa yang sedang kamu lakukan? Sungguh nyali, berani berperilaku kejam di sini. Seseorang berteriak dengan cemas. Suyun mendongak. Itu adalah Sudongfang yang sudah lama tidak diatemui. Berperilaku kejam. Suyun mendengus, meskipun saya murid sekte luar, saya juga murid yang berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan tahun ini. Sapi bertanduk tunggal ini disediakan oleh keluarga Su. Setiap murid yang berpartisipasi dapat menerima satu. Tapi orang ini tidak memberi itu padaku. Itu tidak mematuhi perintah keluarga Su. Dia adalah pendosa dari keluarga Su. Aku berhak membunuhnya. Dengan itu, Suyun segera mengeluarkan pedangnya. Dia akan memenggal kepala penanggung jawab sekte luar. Semua orang berkeringat dingin. Jantung mereka berdegup kencang. Rumor itu benar. Suyun memang orang yang kejam. Berhenti. Beberapa murid keluarga utama melihat ini. Bagaimana mereka berani ragu. Mereka buru-buru melompat. Mengacungkan harta mereka. Mereka menyerang Tau San Dipswot yang diarahkan ke leher penanggung jawab sekte luar. Sial. Tau San Dipswot menyimpang dari posisi semula dan mendarat di tanah. Suyun melepaskan tangannya dan mundur beberapa langkah. Dia menatap orang-orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagus. Tidak buruk. Saya tidak pernah berpikir bahwa kalian semua akan tidak mematuhi keluarga Su dan menjadi pengkhianat keluarga Su. Sangat bagus. Aku akan pergi dan melapor ke rumah utama sekarang. Dengan itu, dia berbalik. Tunggu. Suyun. Salah satu murid rumah utama buru-buru menghentikannya. Ini salah paham. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan memberimu sapi bertanduk tunggal itu. Ini salah paham. Orang itu berkata. Salah paham. Suyun menoleh. Dia menatap penanggung jawab sekte luar yang telah lama ketakutan konyol. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Apakah ini kesalahpahaman? Melihat Suyun menatapnya, penanggung jawab sekte luar menggigil. Dia bergerak sedikit dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Ya ya ya. Ini. Ini salah paham. Ini salah paham. Tuan Suyun, saya siap memberi Anda sapi bertanduk tunggal. Bagaimana saya berani tidak memberikannya kepada Anda? Benar. He he. Orang sekte luar yang bertanggung jawab menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka itu yang terbaik. Suyun perlahan menyimpan Tau San Dipswot Seed. Semua orang melihat bahwa Suyun tidak meledakkan masalah ini. Mereka semua diam-diam menyeka keringat mereka. Setelah keributan seperti itu, siapa yang berani mempermalukan Suyun? Cepat. Cepat bawa tunggangan Tuan Suyun. Orang sekte luar yang bertanggung jawab berteriak dengan cemas. Baiklah-baiklah. Orang lain yang bertanggung jawab buru-buru pindah. Setelah beberapa saat. Didi dada. Suara garing kuku memukul tanah terdengar. Gunung yang tinggi dan besar di bawah. Suyun mendongak. Tetapi. Hanya satu tampilan. Wajahnya yang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya menjadi gelap lagi. Dia mengulurkan tangannya lagi dan mengeluarkan Tau San Dipswot. Dia memandang dengan dingin ke orang sekte luar yang bertanggung jawab dan berkata, Apa artinya ini? Orang sekte luar yang bertanggung jawab terkejut. Sebelum dia bisa menjelaskan, dia mendengar suara yang datang dari pintu sekte luar. Ini niatku. Anda hanya harus puas dengan itu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menoleh serempak dan mendengar suara sorak-sorai. Penatuaklan kedua sutai telah tiba. Diakon sekte dalam Master Susi Long telah tiba. 138. Baris demi baris penjaga rumah utama yang berperalatan lengkap berjalan keluar. Ada sekitar 20 dari mereka. Mereka berbaris di kiri dan kanan, mengikuti tiga kereta binatang bertanduk ungu, menuju keluar. Yang duduk di depan gerbong adalah sesepuhlan kedua dari keluarga Su, Su Tai. Binatang bertanduk ungu di kereta tetua itu jauh lebih besar dari binatang bertanduk ungu biasa. Itu memiliki kekuatan yang tebal, dan spirit ki yang mendalam sangat kuat. Tapi yang ini, sebenarnya berada di tahap kelima dari alam murid perantara roh. Dua lainnya hanya berada di tahap ketiga dari ranah murid perantara roh. Di tengah adalah gerbong diaken keluarga Su, Su Silong. Su Silong membuka tirai dan melihat ke arah Su Yun. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Dan gerbong terakhir, adalah gerbong berharga dari jenius luar biasa rumah utama yang dipelihara dengan cermat, King R. King R dibawa ke rumah utama, dan merupakan nona muda yang mulia. Meskipun dia lahir di sekte luar, dia berbakat dan dilatih dengan keras. Dengan akumulasi harta dari rumah utama, kekuatan King R saat ini sangat gagah berani. Murid biasa dari rumah utama harus menghormatinya, dan tidak berani menyinggung perasaannya. Saat gerbong dibuka, tirai pintu gerbong segera diangkat, dan seorang wanita muda imut yang mengenakan pakaian ahli pedang segera melompat turun dari gerbong. Kakinya bergerak seperti teratai emas saat dia berlari ke arah Su Yun, dan dengan mulut kecilnya yang lembut, dia berseru, tuan muda. King R. Mata Su Yun berbinar. King R ingin melompat ke pelukan Su Yun, tapi dia berhenti saat dia dekat dengan Su Yun. Ada begitu banyak pasang mata di sekitarnya. Jika dia melompat ke pelukan Su Yun, maka dia tidak hanya akan mendapat masalah, tapi juga Su Yun. Dia memiliki seribu kata di hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar Su Yun memanggil. King R, kamu sekarang menjadi bagian dari rumah utama. Ada banyak orang di sini. Kita bisa bicara nanti. King R tertegun untuk sementara waktu. Mendengar itu, dia dengan patuh menganggukkan kepalanya. Matanya melihat ke samping. Ketika dia melihat orang yang bertanggung jawab atas sekte luar memimpin spirit stallion, dia tidak bisa menahan amarahnya. Tuan Su Silong, apa artinya ini? King R dengan marah menegur. Apa maksudmu? Su Silong melompat dari kereta binatang bertanduk ungu. Wajahnya penuh kebingungan. Nona King R, apa yang kamu bicarakan? King R terbakar amarah. Dia mendengus, murid-murid lain yang berpartisipasi semuanya adalah banteng bertanduk tunggal. Mengapa Anda mengatur kudaro untuk tuan muda saya? Apa artinya ini? Ini. Su Silong tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia tersenyum canggung dan berkata, Kali ini, keluarga Su kami memiliki 50 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi sumber daya keluarga Su terbatas. Kami tidak dapat mengalahkan begitu banyak banteng bertanduk tunggal sekaligus. Kami hanya memiliki 49 dari mereka. Jadi, Su Yun harus menunggangi spirit stallion untuk sementara. Bagaimana ini mungkin? King R tidak mempercayainya, keluarga Su yang begitu besar, apakah mereka masih kekurangan satu pun banteng bertanduk? Ini tidak mungkin. Nona King R tinggi dan perkasa, dia tidak tahu kesulitan bawahannya. Jika Nona King R memiliki kemampuan, dia bisa pergi mencari banteng bertanduk tunggal untuk dirinya sendiri. Su Silong tertawa. Kamu, King R jengkel, tubuhnya yang halus bergetar. Dia melambaikan tangannya dan mendengus, karena itu masalahnya, lupakan saja. Tuan muda, ikuti aku di kereta. Begitu kata-kata ini jatuh, seluruh Aola terkejut. Meskipun kata-kata King R tidak disengaja, jelas bahwa dia tidak mengenali identitas Su Yun saat ini. Jika pria dan wanita berada di gerbong yang sama, kepolosan King R akan hancur. Meskipun King R tidak keberatan, keluarga Su pasti tidak akan setuju. King R, beraninya kamu. Tanpa menunggu siapapun untuk mengatakan apa-apa, suara keras keluar dari gerbong di depan. King R sedikit terkejut. Dia mendonga dan melihat seorang pria kurus dengan janggut kecil dan mulut menonjol serta pipi monyet keluar dari kereta binatang bertanduk ungu. Pria ini berpakaian mewah. Pergelangan tangan, jari, leher, dan telinganya semuanya dihiasi dengan segala jenis perhiasan dan harta karun. Hanya giginya yang tidak tertutup susunan. Salam, penatua klan kedua. Setelah melihat ini, orang-orang di sekitarnya buru-buru menangkupkan tinju dan membungkuk. Salam, penatua klan kedua. King R tidak terkecuali. Dia membungkuk dan menyapa. N. Tetua klan kedua berjalan dengan arogan dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan lembut, Anda boleh mengabaikan formalitas. Terima kasih, tetua klan. Semua orang berseru. Tatapan tetua klan kedua menyapu Suyun dan King R. Sepasang mata monyetnya memancarkan cahaya aneh. King R. Penatua klan kedua, King R ada di sini. Kata King R. Apakah kamu tahu identitasmu saat ini? Tetua klan kedua mengerutkan kening dan bertanya. King R tidak berbicara. Kamu, sekarang adalah rindu muda dari keluarga Su. Kamu adalah anggota keluarga utama. Kamu adalah seseorang yang telah dipelihara dengan cermat oleh Patriark. Apakah kamu mengerti? Dan dia, tetua klan kedua Su Tai menunjuk ke arah Suyun dan berteriak. Dia hanyalah murid sekte luar. Perbedaan status antara kalian berdua terlalu besar. Bagaimana Anda bisa membiarkan dia naik kereta Anda begitu saja? Bagaimana Anda bisa memanggilnya Tuan Muda? King R. Jangan bilang kamu tidak memiliki sedikitpun kesadaran. Apakah Anda tidak memiliki sedikit kesopanan? Setelah mendengar ini, mata Suyun berkilat dengan rasa dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh King R. Penatua klan kedua, yang perlu kita diskusikan sekarang bukanlah ini. Ini masalah keluarga Su kita yang berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Suyun adalah murid perwakilan keluarga Su kita. Jika dia menunggangi kudaroh, dia pasti tidak akan bisa mengikuti kecepatan kita. Jika dia menunda kompetisi, itu akan mempengaruhi reputasi keluarga Su kita. Itu akan menjadi masalah besar. Dibandingkan dengan reputasi keluarga Su, apa reputasi King R. Jadi hal terpenting sekarang adalah menemukan banteng bertanduk tunggal untuk Suyun. Jika semua orang tidak dapat menemukan banteng bertanduk tunggal untuk Suyun, untuk melindungi reputasi keluarga Su, King R harus menderita. King R berkata dengan santai. Begitu dia mengatakan itu, semua orang tiba-tiba mengerti. Membiarkan Suyun naik kereta sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh King R. Jika itu masalahnya, maka King R benar. Bahkan reputasi keluarga Su pun terungkap. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Anda dibantah oleh King R, tetua klan kedua tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa menyetujuinya. Jika dia tidak setuju, King R akan membiarkan Suyun masuk ke dalam kereta. Maka situasinya akan menjadi lebih buruk. King R saya masih yang paling pintar. Suyun merasa seolah-olah dia telah makan madu. Itu manis dan menyegarkan. Tetua klan kedua tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Setelah beberapa lama, dia dengan keras mengayunkan lengan bajunya dan mendemus. King R, aku tidak peduli. Kamu adalah nona muda dari rumah utama. Kamu tidak dapat berbagi kereta dengan pria lain. Sedangkan untuk single horn banteng. Maaf, saya juga tidak punya. Suyun, kamu bisa menunggang kuda ini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Atau, aku akan menganggapmu tidak mematuhi perintah keluarga Su dan menghukummu sesuai aturan keluarga Su. Lakukan sesuai keinginan Anda. Kamu, tetua klan kedua, ini tidak pantas. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? King R sangat marah. Tapi dia masih rindu muda dari rumah utama. Kekuatannya tidak setinggi tetua klan. Bahkan jika dia mencoba berunding dengannya, dia tidak mau mendengarkan. Tetua klan kedua keras kepala. Dia tidak peduli dengan pikiran Suyun dan King R. Dia tidak peduli jika Suyun bergerak. Sebelumnya saat dia tidak ada, Suyun berani bersikap sombong. Sekarang ada begitu banyak penjaga rumah utama di sini, apa yang harus ditakuti? Jika Suyun tidak menurut, dia bisa bergerak. Lupakan. Saat itu, Suyun dengan keras menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena mereka melakukan ini, terimalah. Ini hanya setengah hari lebih lambat dari kalian. Tidak masalah. Tapi, Tuan Muda, ini tidak apa-apa, King R. Hadapi saja kompetisi ini. Tidak akan lama lagi kita akan meninggalkan keluarga Su. Dia berbisik kepada wanita muda itu. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju spirit stallion yang berdiri di tengah kawanan banteng bertanduk tunggal. King R. membuka mulutnya, melihat suara santai Suyun, dia sedikit menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah semua orang tiba, tiga gerbong mewah yang ditarik oleh binatang bertanduk umut tiba di depan 50 murid yang berpartisipasi. Tetua klan kedua Sutai berjalan keluar dari kereta. Melihat kerumunan, dia mulai memberikan pidato yang berapi-api. Suyun berdiri di belakang kerumunan. Melihat murid-murid lain yang mengendarai banteng bertanduk tunggal yang kokoh dan tinggi, dia tidak bisa tidak merasa curiga. Masalahnya sudah meledak. Berbicara secara logis, tetua klan kedua dan yang lainnya seharusnya tidak bertekun lagi. Bukankah itu akan menyelesaikan semua masalah jika mereka memberinya banteng bertanduk tunggal? Mengapa mereka bertahan? Keluarga Su sangat besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk kekurangan banteng bertanduk tunggal. Jika itu masalahnya, mereka pasti sengaja mengaturnya seperti ini. Apakah itu untuk mempermalukannya? Apakah ada kebutuhan untuk itu? Su Silong dan tetua klan kedua Sutai adalah orang-orang yang sangat membosankan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Su Yun berpikir keras. Tapi setelah berpikir lama, dia masih tidak tahu motif mereka melakukan itu. Sebaliknya, penatua kedua Sutai yang telah selesai berbicara. Setelah beberapa saat, teriakan keras dan jelas terdengar. Ayo pergi. Merayu. Sekte luar keluarga Su dipenuhi dengan suara genderang dan trompet. Bendera keluarga Su yang besar di kereta tetua klan kedua berkibar tertiup angin. Tim mulai bergerak. Kali ini, para murid yang berpartisipasi dipimpin oleh Su Dongfang. Tim bergerak maju dengan cara yang ramai. Meski tidak bergerak cepat, mereka sangat tertib. Tiga gerbong di bawah perlindungan penjaga elit rumah utama dikelilingi oleh para murid yang berpartisipasi. Adapun Su Yun, dia tertinggal di belakang. The Spirit Stallion adalah moda transportasi yang paling umum digunakan. Membeli Spirit Stallion tidak membutuhkan banyak koin roh. Namun, dibandingkan dengan banteng bertanduk tunggal, kecepatan dan daya tahannya jauh lebih rendah. Ketika semua orang di tim menggunakan banteng bertanduk tunggal, kelemahan dari Spirit Stallion terungkap. Su Yun mengendarai Spirit Stallion. Kecepatannya hampir maksimal, tetapi masih sulit untuk mengimbangi tim. Tidak hanya itu, ketika banteng bertanduk tunggal lainnya sedang melakukan pemanasan, Spirit Stallion miliknya sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini bukan cara untuk pergi. Su Yun memandangi tim keluarga Su yang maju. Dia menghela nafas dan memperlambat kecepatan Spirit Stallion. Jika ini terus berlanjut, Spirit Stallion pasti akan mati kelelahan. Saat ini, tim sedang bergerak maju di daerah dataran yang sunyi. Tidak ada desa atau toko di depan mereka. Jika Spirit Stallion mati karena kelelahan, mereka hanya bisa mengandalkan kaki mereka. Namun, kecepatan Spirit Stallion melambat. Su Yun tertinggal jauh oleh tim. Namun yang membuatnya curiga adalah tim tersebut sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka berjalan lurus ke depan seolah-olah mereka tidak menyadari ada seseorang yang tertinggal. Itu tidak masalah. Jika saya terlambat, maka saya akan terlambat. Karena Anda memberi saya Spirit Stallion, ketika saatnya tiba, saya bisa menyalahkan Anda. Su Yun menggelengkan kepalanya dan turun dari Spirit Stallion. Dia memimpin Spirit Stallion ke depan untuk memberi Spirit Stallion ruang bernapas. Lagi pula, dia tahu lokasi pertemuan pahlawan. Itu sama baginya untuk pergi. Keluarga Su telah berangkat lima hari sebelumnya. Padahal, mereka hanya perlu menghabiskan empat hari di jalan. Jika mereka menggunakan Spirit Stallion, mereka bisa mencapainya dalam lima hari. Ada banyak waktu. Pertemuan para pahlawan diadakan di puncak Wu Suangjue. Itu terletak di tengah wilayah selatan. Menurut prediksi Su Yun, seharusnya ada tempat di dekat puncak Wu Suangjue di mana reksa penghancuran lima elemen berada. Itu tidak jauh. Selanjutnya, penghancuran bersama lima elemen ini jauh lebih besar dan lebih kuat daripada distrik Juelian. Hanya saja puncak Wu Suangjue dikelilingi oleh pegunungan. Seberapa sulit untuk menemukan penghancuran bersama lima elemen. Untuk pergi ke puncak Wu Suangjue, mereka harus melewati kota Langsie. Mereka harus pergi ke kota untuk melihat apakah ada banteng bertanduk tunggal yang dijual. Jika ada, akan lebih baik untuk menukarnya sesegera mungkin. Su Yun berpikir sambil memimpin Spirit Stallion. Tapi pada saat ini, ada semburan kuku yang berat di depannya. Su Yun terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat tiga murid yang dilengkapi dengan baik dari rumah utama. Mereka saat ini berjalan ke arahnya dengan langkah cepat. Kecepatan unikon didorong hingga maksimum. Mereka bertiga memiliki aura sombong dan sangat kuat. Oh, kalian akhirnya tahu bahwa aku tertinggal. Su Yun tersenyum, tapi, tidak ada gunanya kalian mencariku. Aku mengendarai Spirit Stallion. Ini hanya kecepatan ini. Tidak ada gunanya kalian datang. Kalian tidak mungkin membantu kecepatan kudaku kan? Saat dia berbicara, dia berjalan menuju mereka bertiga. Tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Ketiga orang ini, mengapa mereka tidak menjawab? Dan, ada apa dengan mata mereka? Hati Su Yun menegang. 139. Sepasang mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh mengunci Su Yun. Mereka seperti serigala ganas yang akan menyerang. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, Su Yun bukan lagi pemuda yang lemah dan tidak berpengalaman seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan niat membunuh lawan? Dengan lambayan tangannya, Tau San Dipsuo terhunus. Tiga murid rumah utama mengendarai banteng mereka dan bergegas. Banteng bertanduk tunggal itu sombong dan dipenuhi dengan kekuatan. Itu sangat menakutkan. Ekspresi pemimpin itu menyeramkan, dia segera mengeluarkan tombak yang menyala dan bergegas menuju Su Yun, berteriak dengan marah, Su Yun. Anda menyakiti Tuan Muda Su Dong Hao, membenci penatua klan agung, mengabaikan aturan keluarga Su, dan menginjak-injak martabat keluarga Su. Kami berada di bawah perintah Great Klan Elder. Aku di sini untuk membunuhmu. Membunuh. Saat suara gemuruh itu jatuh, tombak panjang itu menusuk ke depan seperti meteor. Su Yun tiba-tiba mengerti. Mengapa Anda membiarkan saya mengendarai spirit stallion? Mengapa mereka menolak untuk menggantikannya? Tujuannya adalah meninggalkannya sehingga orang-orang ini bisa membunuhnya. Ini bukan lagi wilayah keluarga Su. Bahkan jika dia mati, dia akan punya seribu alasan untuk menutupinya. Baiklah. Bagus. Jadi ini adalah rencana Elder. Bagus. Hati Su Yun dipenuhi dengan kebencian, niat membunuh melonjak di matanya, matanya merah, suaranya sedingin pisau, dia berkata dengan keras, karena seperti ini, maka aku tidak akan lunak. Dengan itu, dia mengacungkan deat suat lagi. Pedang naik ke langit dan teknik pedang pembelah langit dilepaskan. Dua pedang asli dan dua pedang palsu berdesir keras ke depan. Apa? Ketika tiga murid rumah utama melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka melihat pemandangan itu dengan takjub. Pedang terbang untuk membunuh. Bukankah ini teknik penguasa pedang tanpa batas? Mungkinkah? Tiga murid rumah utama ketakutan. Tapi karena masalahnya berdiri, mereka tidak punya jalan keluar. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membunuh Su Yun. Flintlock menghantam tanah dan meledak, menyulut semua gulma di tanah. Su Yun memutar tubuhnya ke samping. Kedua tangannya terus bergerak saat dia mengganti segel tangannya. Ure Divine Spirit Ki dilepaskan dari tubuhnya saat dia mengendalikan kedua pedang untuk menyerang. Mereka bertiga menyerang dari kiri, tengah, dan kanan, tapi dia tidak panik. Dia mengaktifkan inti roh batu raksasa, dan cahaya abu-abu keluar dari matanya, langsung mengenai tubuh murid rumah utama paling kiri. Retakan. Murid itu langsung membatu. Pada saat itu, Deat Swat dan Tau Sandip Swat terbang mendekat. Tidak baik. Ekspresi pria di tengah sangat berubah. Dia ingin pergi dan melindungi muridnya, tetapi bagaimana kecepatannya bisa mengimbangi pedang terbang itu. Puci. Pedang terbang menembus dada murid itu, dan dia langsung jatuh ke tanah mati. Ketika dua lainnya melihat ini, hati mereka bergetar, dan mereka sangat terkejut. Alih-alih menyerang membabi buta, mereka mundur. Apa hubunganmu dengan Tuan Pedang tanpa batas? Murid terkemuka dari rumah utama, yang memegang tombak api, mengertakan gigi dan bertanya. Aku adalah Tuan Pedang Tanpa Batas. Su Yun mengendalikan kedua pedang itu dan berjalan menuju keduanya. Mereka berdua sudah melihat teknik pedang terbangnya, dan tidak bisa membiarkan mereka hidup. Jika berita tentang dia menjadi Dewa Pedang Tanpa Batas menyebar, maka Sekte Pedang Abadi, keluarga Su, Sekte Langit yang mendalam dan semua sekte lainnya tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, dia memiliki kristal surgawi dan batu abadi. Tuan Pedang Tanpa Batas. Ketika mereka berdua mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Tidak heran. Tidak heran kamu berani menyentuh Tuan Sudong Hao, tidak heran kamu memiliki hubungan yang begitu baik dengan Raja Pil, tidak heran kamu berani memprovokasi Tetua Klan Agung. Jadi, jadi kamu adalah Tuan Pedang. Salah satu dari mereka bergumam, matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang Tetua Klan Agung ingin kita tangani sebenarnya adalah kamu. Tria yang memegang tombak api mendengus, dan berkata, Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kami tidak punya jalan keluar, bahkan jika kamu adalah penguasa pedang tanpa batas, antara kami dan kamu, salah satu dari kami harus mati. Itu akan menjadi kamu. Suyun berkata dengan acu tak acu, lalu sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap mata, dia mendarat di antara mereka berdua. Dengan lambayan telapak tangannya, sejumlah besar pure Divine Spirit Ki keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata, itu menembus hati, otak, dan bagian atas kepala mereka. So, so, so. Tosan Dipsuo terbang, dan dalam sekejap mata, itu bergerak jutaan kali. Seperti angin puting beliung yang berputar. Berderit, berderit, berderit. Woo. Binatang bertanduk umu itu menarik keretanya, dan mengeram pelan, lalu memasuki kota yang ramai dan luas di depannya. Kota Wushuang. Satu-satunya kota di bawah puncak Wushuangjue. Saat ini, kota telah mengumpulkan semua sekte, pembangkit tenaga listrik, dan keluarga dari wilayah selatan. Satu demi satu, orang akan meninggalkan kota Wushuang, dan menuju puncak Wushuangjue, dan menjadi yang pertama masuk. Tetapi menurut kebiasaan pertemuan pahlawan, berbagai sekte biasanya akan membiarkan murid mereka memasuki puncak Wushuangjue terlebih dahulu, dan membiarkan mereka tinggal di sana selama satu setengah hari, dan kemudian penanggung jawab, para tetua dan yang lainnya. Akan memasuki puncak Wushuangjue. Alasan untuk melakukannya secara alami sederhana, membiarkan mereka berkelahi dan membunuh, membiarkan konflik meningkat, dan membiarkan mereka dilatih. Dengan dimulainya kompetisi, berbagai sekte secara alami penuh percaya diri, bangga dan sombong, tidak ada yang mau tunduk kepada siapapun. Tentu saja, para murid juga seperti itu, dan para tetua serta pelayan juga seperti itu. Jika mereka hadir, maka mereka mewakili sekte dan pusat kekuatan mereka sendiri. Jika mereka tidak hadir, maka mereka hanyalah sekelompok murid muda. Orang-orang muda masih muda dan berdarah panas, mereka akan bertengkar, dan bahkan jika mereka bertarung, itu tidak akan menjadi masalah besar, jadi mereka akan membiarkan mereka bertarung, jika mereka menang, maka mereka akan bangga, jika kalah, maka mereka akan dipermalukan. Kebiasaan ini dikenal sebagai kompetisi pemanasan oleh para kultifator roh, dan selalu menjadi perhatian banyak orang. Di depan kamar pribadi, penanggung jawab sudah memasuki kamar pribadi, dan mengatur kamar. Untuk hari berikutnya, Su Taihui dan Su Silong akan berada di sini untuk bersenang-senang, dan menunggu pertemuan resmi dimulai, sementara murid yang berpartisipasi lainnya akan beristirahat sebentar, kemudian dipimpin oleh Su King Er dan Su Dong Fang, dan bergegas menuju puncak Wu Suang Jue. Di depan gerbang kota Wu Suang, Su King Er, yang mengenakan pakaian ahli pedang seputih salju, berdiri tegak dan lurus. Dia berjingkat dan melihat kekejauhan, tetapi selalu ada kilasan kepala, dan beberapa sosok mendekat, tetapi itu bukan orang yang dia cari. King Er. Sebuah suara lembut memanggil dari belakang. King Er menoleh untuk melihat, dan melihat Su Dong Fang memimpin dua murid rumah utama. Su Dong Fang yang memiliki wajah penuh senyuman, ditambah dengan wajahnya yang tampan dan jubah mewahnya, terlihat sangat menawan, dan semua murid perempuan dari sekte lain yang lewat akan memandangnya. King Er, yang memunggungi Su Dong Fang, memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan ketika dia berbalik, dia sudah berubah menjadi ekspresi tenang dan acuh-ta'acuh. Tuan Dong Fang. King Er membungkuk ringan. King Er, kenapa kamu begitu sopan? Panggil saja aku Dong Fang. Su Dong Fang tersenyum, dan berkata dengan lembut, apa yang kamu lakukan di sini? Ada bajingan bercampur dengan orang-orang jujur di sini, sangat merepotkan bagi gadis sepertimu untuk berada di sini. Ekspresi King Er tidak berubah, dan berkata dengan ringan, Tuan Dong Fang terlalu sopan, meskipun King Er adalah seorang gadis, tetapi saya memiliki beberapa kultivasi. Haha, itu benar, King Er, kamu jenius dari keluarga Sukita. Su Dong Fang tertawa, bola matanya menoleh, dan tiba-tiba bertanya, King Er, masih ada satu jam sebelum kita berangkat ke puncak Wu Suang Jue. Sebelum itu, aku sudah menyiapkan perjamuan, dan biarkan semua orang minum sepuasnya, seperti perayaan untuk kompetisi ini. Berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, bisakah Anda menemani saya untuk berpartisipasi? Mata Su Dong Fang bersinar dengan ketulusan, dan ekspresinya tulus, tanpa kepura-puran. Hanya itu. Ekspresi King Er tidak berubah, dia sedikit memiringkan kepalanya, dan menatap kekejauhan, dan bergumam. Tuan muda belum mencapai kota Wu Suang, dengan kecepatan roh Stalion, dia akan segera tiba. Aku ingin menunggunya di sini, menunggunya kembali. Lalu kita akan bicara. Su Yun. Mata Su Dong Fang memancarkan kebencian yang pekat, tetapi dia tidak menunjukkannya, dan berkata dengan ringan, kita bisa pergi ke perjamuan untuk menunggunya, aku yakin dia akan segera kembali, ayo pergi dulu. Setelah itu, Su Dong Fang mengulurkan tangannya, dan ingin memeluk bahu King Er. Tapi King Er dengan cerdik menghindarinya, dan bergumam, Tuan Dong Fang, pria dan wanita tidak boleh menyentuh, tolong hargai dirimu sendiri. Su Dong Fang terkejut, tertawa beberapa kali, dan berkata, jangan salah paham, King Er, aku tidak bermaksud seperti itu. Uh. Jika itu masalahnya, lupakan saja, lupakan saja, aku, aku akan pergi duluan, jika Su Yun kembali, kamu bisa membawanya kemari. Dengan itu, Su Dong Fang tidak tinggal lama, dan berbalik untuk pergi. King Er masih berdiri di depan pintu, seperti batu, menunggu orang-orang di kejauhan. Dia benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya. Dia awalnya adalah seorang pelayan di sekte luar, dalam hal status, dia sangat rendah, saya tidak menyangka dia berani tidak mematuhi Tuan Muda hari ini. Murid rumah utama di samping berkata dengan kemarahan yang benar. Sikap gadis ini sangat buruk, dan dia mengabaikan Tuan Muda, Tuan Muda, kenapa kamu masih begitu sopan padanya? Anda adalah putra tetua klan agung. Untuk bisa menyukainya adalah keberuntungannya. Apa bagusnya Su Yun, dia benar-benar memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Huff, Tuan Muda, karena gadis ini sangat keras kepala, mengapa kamu tidak pergi jauh-jauh, dan bawa dia dengan paksa, mari kita lihat bagaimana dia masih bisa tampil di depan. Ya, Tuan Muda, status Anda tinggi, mengapa Anda takut padanya? Keduanya berbicara satu demi satu, dan tidak berhenti berbicara. Diam. Su Dong Fang, yang berwajah hitam, berteriak. Keduanya gemetar, dan menjadi bisu. Dia mengangkat kepalanya, menatap mereka berdua, dan wajahnya menjadi gelap. Dia mendengus, dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Eh, aneh. Dua murid rumah utama memandang Su Dong Fang dengan bingung, dan hati mereka penuh dengan keraguan. King R berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama, dan satu demi satu, ada banyak murid dari sekte lain yang mencoba memulai percakapan, tetapi dia selalu menolak mereka dengan sopan, dan kemudian terus menunggu, sampai para murid pergi. Untuk Gunung Wu Suang Juweding, orang itu masih belum kembali. King R samar-samar menghela nafas, dan hanya bisa berbalik dan pergi. Sudah waktunya, murid-murid keluarga Su sedang dalam formasi, dengan King R dan Su Dong Fang sebagai pemimpin, mereka mulai berjalan keluar dari Gunung Wu Suang Juweding, dan menuju Gunung Wu Suang Juweding. Kelompok itu secara bertahap pergi jauh. Su Tai dan Su Si Long masih berdiri di pintu masuk kamar pribadi, dan di kiri dan kanan mereka semua ahli dari rumah utama, dan aura mereka luar biasa. Aku ingin tahu peringkat apa yang bisa kita dapatkan kali ini. Su Tai menghela nafas, dan dengan ekspresi jijik, dia berteriak, jangan terlalu jelek. Keluarga Sukami tidak bisa dibandingkan dengan sekte lain. Su Si Long mendengar, tertawa, dan tidak berani menjawab. Melihat para murid berjalan jauh, keduanya berbalik, dan berencana untuk kembali ke kamar pribadi untuk beristirahat. Dida-dida-dida. Saat itu, semburan derap kuku terdengar. Di ruang pribadi yang tenang, itu sangat menusuk telinga. Mereka berdua menoleh, dan melihat pakaian belademas terputih masih berlumuran darah, menunggangi spirit stallion, dengan senyum jahat di wajahnya, berjalan mendekat. Mata orang itu, berkilauan, menatap mereka berdua, dan di kedalaman pupil matanya, menyeramkan dan dingin. Ketika Sutai dan Su Silong melihatnya, mata mereka menyusut, dan wajah mereka langsung menjadi pucat. Ini tidak mungkin. Gumam Sutai. 140. Mereka berdua menatap dengan tercengang pada orang yang masuk. Jantung mereka berdetak dengan cepat. Meskipun mereka dikelilingi oleh para penjaga elit dari rumah utama, mereka semua sangat kuat. Tapi tanpa sadar, mereka berdua merasakan hawa dingin di hati mereka. Seolah-olah orang yang berjalan ke arah mereka adalah raksasa yang tak terkalahkan. Dida-dida-dida. Banteng bertanduk tunggal perlahan mendekat. Su Yun menunggangi punggung banteng dan menatap mereka berdua. Mata pedangnya membeku. Jauh di matanya, niat membunuh dan pesona iblis terungkap. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia tidak menahan apapun. Seolah-olah dia ingin memberitahu mereka berdua tentang niat membunuhnya. Murid sekte luar Su Yun menyapa kedua tuan. Dia terus tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Suaranya serak, seolah-olah dia menyembunyikan ribuan pisau. Kamu, kenapa kamu kembali sendirian? Sutai menelan ludahnya. Mata monyet seukuran kacangnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan suara gemetar, dan, Kamu, ada apa dengan darah di tubuhmu? Apa, apa yang terjadi? Su Yun melirik darah di pakaian ahli pedangnya dan berkata dengan suara rendah, Aku bertemu beberapa bandit di jalan dan membunuh mereka. Adapun tuan bertanya kepada saya mengapa saya kembali sendirian. Heh, aku mengendarai spirit stallion. Kecepatanku tidak secepat kalian. Tidak mudah bagi saya untuk berubah menjadi banteng bertanduk tunggal di kota. Kemudian, Saya bergegas. Saya tidak kembali sendirian. Tuhan ingin saya kembali dengan beberapa orang. Saat dia mengatakan itu, dia mendekatkan wajahnya. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, Mungkin, Tuhan ingin aku kembali dengan tiga orang, kan? Wooo. Keduanya tidak bisa membantu tetapi menelan air liur mereka. Mereka merasakan keringat dingin menetes di punggung mereka. Angin dingin bertiup dan tubuh mereka mulai bergetar. Melihat wajah iblis itu, Su Tai menyadari bahwa dia sebenarnya takut pada orang yang tingkat kultifasinya jauh lebih rendah darinya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ekspresi aslinya. Dia berteriak, Su Yun. Anda melihat Tuhan dan Anda tidak hanya tidak turun untuk memberikan penghormatan, Anda bahkan duduk di atas tunggangan Anda. Apakah Anda memandang rendah Tuhan? Melihat ke bawah, Su Yun menarik kendali dan tertawa, Tentu saja tidak. Hanya saja para murid yang berpartisipasi lainnya telah bergegas ke puncak Wu Suang Jue. Sebagai murid perwakilan dari keluarga Su, bagaimana saya bisa tertinggal? Saya masih harus bergegas ke puncak Wu Suang Jue. Tuhan, Su Yun akan pergi duluan. Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikan kendali dan memacu banteng bertanduk tunggal itu ke kejauhan. Ketukan kuku yang unik dari banteng bertanduk tunggal terdengar. Tria berlumuran darah itu pergi semakin jauh, dengan cepat menghilang di ujung jalan. Melihat ini, Su Tai dan Su Silong menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Su Tai berbalik dan berjalan ke pavilion dengan ekspresi serius. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Su Yun sebenarnya masih hidup, luar biasa. Begitu dia duduk di aula, dia menerima secangkir teh roh dari seorang pelayan dan menyuruh para pelayan pergi. Dia menyesap dan menekan keterkejutannya. Su Silong menarik nafas dalam-dalam, mengangkat matanya yang agak tua dan bertanya, bagaimana kabar Hua Fang dan yang lainnya. Mengapa Anda belum kembali? Masih belum kembali. Su Tai mendengus. Tidak bisakah kau mengatakannya? Su Yun telah membunuh mereka bertiga. Darah di tubuhnya pasti Su Huo Fang dan yang lainnya. Ini tidak mungkin. Su Silong hampir berdiri dari kursinya dan menggeram, mereka adalah tiga murid rumah utama. Memang benar bahwa Su Yun dapat melawan murid sekte dalam, tetapi kapan dia melawan murid rumah utama? Dan itu satu lawan tiga. Mustahil. Mustahil. Mata Su Tai berkilat dengan sedikit kerumitan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga berharap ini palsu. Tetapi ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Meskipun tingkat kultifasi saya adalah yang terendah di antara semua tetua klan, saya masih murid inti roh tahap kelima. Tetapi bahkan jadi, aku tidak bisa melihat tingkat kultifasi Su Yun. Kamu tidak bisa melihat. Su Silong terkejut. Dia menatap Su Tai dengan ragu. Su Tai tanpa daya menganggupkan kepalanya, mungkin saja dia mengenakan harta karun yang menyembunyikan tingkat kultifasinya. Mungkin juga dia telah melampaui murid inti roh tahap kelima. Saya tidak yakin, tetapi saya tahu bahwa ketiganya dari mereka kemungkinan besar sudah mati. Su Silong duduk di kursinya. Pikirannya sedang kacau. Tapi setelah beberapa saat, pikirannya yang kacau pulih. Wajah Su Silong membeku. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Tetua klan kedua, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultifasi Su Yun, tidak peduli seberapa kuat dia, jadi apa? Kami memiliki begitu banyak ahli dari rumah utama di sini. Untuk satu sen, untuk satu pon. Su Silong membuat gerakan memotong tenggorokannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah melihat ini, Su Tai terdiam. Setelah beberapa lama, dia membuka mulutnya dan berkata dengan sedih, Su Yun telah menyinggung Tetua klan agung. Ini sudah menjadi hukuman mati. Membiarkannya mati di luar juga merupakan ide Tetua klan agung. Tapi, jika kita tidak bisa membunuhnya secara terbuka, kita hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Tapi dia sudah pergi ke puncak Usu Wangjue untuk bertemu dengan murid keluarga Su lainnya. Kami tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tetua klan kedua, apa yang kamu khawatirkan? Su Silong tertawa, meskipun dia membeli banteng bertanduk tunggal dan kecepatannya lebih cepat daripada kudaroh, tapi kita masih memiliki dua binatang bertanduk ungu. Jika dia mengirim dua ahli penjaga teratas untuk mengendarai banteng bertanduk tunggal dan mengejarnya tanpa henti, mereka pasti bisa membunuhnya sebelum dia bertemu dengan muridnya. Para ahli penjaga kami berada pada tahap ke-6 dari murid Intiroh. Dengan dua orang dan dua binatang bertanduk ungu, kita pasti bisa membunuhnya. Setelah mendengar ini, mata Su Tai berbinar. Baiklah, karena memang begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kita tidak membunuh Su Yun, akan sulit bagi kita untuk menjawab tetua klan agung. Cepat, atur agar Bai Dian dan Hei Guang pergi. Cepat, jangan khawatir Tuhan, serahkan pada Silong. Su Silong berdiri dan mengangguk. Lalu, dia berjalan keluar. Setelah melihat ini, Su Tai menghela nafas lega. Karena masalah sudah diselesaikan, dia jauh lebih santai. Dia duduk di kursi dan meregangkan tubuhnya. Dia adalah orang yang suka menikmati hidup. Untuk bisa duduk di posisi ini, dia mengandalkan manajemen keluarga Su milik ayahnya. Dia telah mendapatkan banyak pahala, jadi dia mengambil posisi ini. Su Tai tidak suka berkultivasi. Dia menyukai keindahan. Dengan demikian, tingkat kultivasinya adalah yang terendah di antara para tetua klan. Tapi untungnya, dia adalah orang yang licin. Dia bisa menangani beberapa masalah di keluarga Su dengan baik. Patriark dan tetua klan agung tidak mengatakan apa-apa. Mendesah. Setelah menyelesaikan bocah Su Yun ini, kita bisa dengan santai mendapatkan peringkat dan kita bisa kembali ke keluarga Su. Ketika saat itu tiba, kita harus menikmati diri kita sendiri. Su Tai berdiri dan berjalan menuju kamarnya sendiri. Saat ini, tidak ada yang lebih nyaman daripada tidur malam yang nyenyak. Kaca. Pintu kamar dibuka. Bagian dalam ruangan yang didekorasi dengan elegan dipenuhi dengan aroma yang memabukan. Interior ruangan itu sangat mewah. Setiap perabot memiliki rangkaian berkah yang rumit. Dan di tempat tidur besar di kamar, sosok mungil memunggunginya. Setengah tertutup dan setengah terbuka, dia berbaring miring. Jelas, ini adalah wanita yang diatur untuk melayani tetua klan kedua. Saat melihat ini, mata cekung Su Tai memancarkan cahaya kemasan. Dia menggosok kedua tangannya dan mengjilat bibirnya. He he, orang sekte luar ini cukup pintar. Dia tahu aku suka hal semacam ini. Su Tai tertawa. Saat dia melepas harta di tubuhnya, dia buru-buru berjalan menuju tempat tidur. Cantik kecil, aku datang. Su Tai tidak sabar dan berlari ke sisi tempat tidur. Tangannya yang layu membelai punggung halus wanita itu. Kemudian, dia membalikkan wanita itu, berniat untuk merawatnya dengan baik. Tapi, ketika wanita itu membalik, Su Tai terkejut saat mengetahui bahwa matanya tertutup rapat. Dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dia benar-benar pingsan. Apa? Jantung Su Tai melonjak. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia buru-buru berdiri dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, dua pedang tiba-tiba melayang ke udara dan menebas lengannya dalam sekejap. Su Tai buru-buru mengangkat tangannya untuk mengaktifkan harta sihirnya, bersiap untuk bertahan melawan pedang yang masuk ini. Namun, saat dia mengangkat tangannya, dia menyadari dengan wajah pucat bahwa semua harta sihir di tangannya telah diambil. Harta sihir yang berwarna-warni dan mempesona itu semuanya telah terlempar ke tanah, hanya beberapa meter di depan dia. Puci. Buah pergelangan tangan terangkat. Ah! Teriakan yang sangat menyedihkan terdengar. Su Tai sangat kesakitan sehingga dia berkeringat dingin. Detik berikutnya, pedang dingin diletakkan di lehernya. Seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang hitam dan topeng besi dingin berdiri diam di depannya. Seh! Pria bertopeng besi itu meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya, memberi isyarat agar dia diam. Melihat ini, Su Tai mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit, tidak berani mengeluarkan suara. Bang-bang! Bang-bang-bang! Serangkaian suara ketukan keras datang dari pintu. Penatua kedua, apa yang terjadi? Tetua kedua, tetua kedua, apa kamu baik-baik saja? Su Si Long dan sejumlah besar penjaga keluarga Su Berlari, mengetuk pintu dan berteriak. Lepaskan mereka, sebuah suara rendah keluar dari mulut pria bertopeng itu. Saat suara itu keluar, pedang di lehernya mau tidak mau mengerahkan kekuatan dan menekan ke bawah. Wajah Su Tai sangat pucat. Dia diam-diam menelan ludahnya. Bagaimana dia berani lalai? Dia buru-buru berteriak, aku baik-baik saja. Kalian semua bisa pergi. Aku baik-baik saja. Kalian semua cepat pergi. Oh! Benar-benar. Tapi, teriakan itu. Kalian semua nyahlah. Penatua kedua memarahi dengan marah. Oh! Ya! Bawahan! Bawahan akan pergi. Su Si Long dan yang lainnya yang berada di luar tidak berani mengganggunya lagi. Mereka mungkin memikirkan apa yang mungkin dilakukan Su Tai sekarang. Satu persatu, mereka tertawa pelan dan pergi. Bagian luar rumah kembali sepi. Sangat bagus. Pria bertopeng besi itu tersenyum dan mengangguk. Dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasukkannya ke mulut Su Tai. Su Tai awalnya ingin tutup mulut dan tidak menelan pil. Tapi dia merasakan pedang menekan ke bawah sedikit lagi, seolah-olah itu akan mengiris lehernya hingga terbuka. Dia segera membuka mulutnya. Meneguk. Saat pil itu masuk ke perutnya, dia langsung merasakan sensasi terbakar. Melihat hal tersebut, pria bertopeng besi itu menyimpan pedangnya. Apa yang kamu beri aku makan? Su Tai mencubit tenggorokannya dengan satu tangan dan menjerit kesakitan. Racun. Pria itu mengangkat lengan Su Tai yang tergeletak di lantai. Dia meraih lengannya yang patah dan menyatukannya kembali. Kemudian, dia menggunakan kiroh yang mendalam untuk menyembuhkan kulit dan daging. Tulang dan tendon di dalamnya masih patah. Kamu tidak bisa menyembuhkanku. Aku butuh dokter roh yang lebih baik. Kata Su Tai kesakitan. Aku melakukan ini untuk menyembunyikan lenganmu yang patah. Sebelum Grand Meat berakhir, kamu tidak membutuhkannya. Pria bertopeng besi itu melepaskan tangannya. Su Tai memegang lengannya yang patah. Dia mengatupkan giginya dan menatap pria bertopeng besi itu. Dia bertanya, Siapa? Siapa kamu? Tetua kedua, kamu tidak mengenaliku lagi. Pria bertopeng besi itu mengulurkan tangannya dan melepas topengnya. Wajah menyeramkan terungkap. Ketika Su Tai melihatnya, dia membatu dan tertegun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.